Intro Acara makan hari ini kita membahas ini karena saya memang melihat banyak bahasa yang sifatnya jasifikasi terhadap sesuatu lainnya karena ini dokumen, jadi bagaimana kita membangun budaya disini perlu bahasa yang rugas, yang bisa diterima banyak masyarakat atau pembaca dari PPKT itu yang pertama, yang kedua kita juga harus menyisipkan di seni ini terutama seni panji gak tahu caranya bagaimana disitu harus, ya mungkin perlindungannya seni merupakan salah satu pendidikan moralitas dalam membutuhkan karakter masyarakat terutama seni panji maaf dan tahu akan ada ART sebagai salat berbeda hukum nah itu berarti ditambahkan saja mas ditambahkan berarti belum ada belum ada ya pak belum dari pasuradi tambahan perlu adanya perbuk tentang pengembangan budaya panji dan kaya seni saya kemarin konsultasi dengan para pelaku wayang wayang kulit ya ini gak ada pakem masih apa-apa aduh artinya kalau panjang itu berpegang pada pakem ya oleh karena itu kurang lo posisi dalam sehingga sekutu mengagum dalam sekutu yang kudil semua itu ya bener notabene nya itu apa namanya karena sebagai pengembangan kesenian dan kebudayaan yang artinya disini seni yang itu juga perlu kita ganti rekonstruksi seni utamanya yang bernuasa panji pemberian penghargaan pada seniman panji dan dokter kalau itu kan pengembangan karya itu bikinan itu di bakobatan kediri lah ya mungkin apakah itu sudah hilang atau sudah benak namun dari segi ukurnya atau jejaknya itu masih ada yang perlu kita selamatkan mungkin kata-kata di permasalahannya ini oh gitu perlu di kasih bukan banyaknya karena seni yang hilang yang kurangnya pemintaan pelaku seni saja jadi nanti ketahuan ada yang hilang atau tidak selain dari lukis itu sendiri kayak seni teater yang mereka juga gak tau sama sekali banyak hal gitu yang itu belum didata makanya kenapa saya menuliskan disini apa namanya kurangnya pemintaan pada pelaku seni saya menulis kurang perlu adanya update pemintaan pelaku seni pemintaan pelaku seni sesuai dengan kondisi faktual pemintaan pelaku seni sesuai dengan kondisi faktual itu ya kalau sudah faktual ya kalau sudah tinggal nama apa dia kan belum tau ya kalau misalnya melalui digital aja gak perlu manual ya pemintaan pelaku seni itu maksudnya bisa digital bisa manual ya ya gitu aja ya informasi media baru tadi media baru tadi dia ngamen ya Mbak Tarimo ngamen bergilit jadi ada KKN masa kuliah tampil tapi make ikut itu sudah masuk rekomendasi saya rumah pelaku seni saya belum tampil identifitas ini ya sama sih belum tampil dari semua ini tapi gini lah pendapatnya dari temen-temen kesenian itu semuanya banyak yang mau tampil sifatnya gak apa ya mas dari itu nanti kalau rutin di dalam tangan kamu ya bisa tuh adik lah akan dicatat kalau sudah dicatat masuk ke adik masuk ke duit kegiatan tahunan di komendasi saya saya tuliskan sebesar seperti itu karena yang yang saya tangkap adalah yang temen-temen tangkap adalah ketika menggunakan fasilitas itu ya kan itu biasanya kan bahaya fasilitas yang dipakai itu kan biasanya tempatnya adalah bahaya makanya saya rekomendasi saya terima kasih banyak-banyak karena pada akhir-akhir tontonan itu ekspresikan diri bisa memang itu bisa ya maksudnya karena kalau si Kuyepo sekuritnya 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 itu lah bisa memalakan itu lah ya ini masalahnya baru tahu gitu lah mungkin berdua kasih banyak ya mungkin sangat saja kita coba pedangkan tempat-tempat itu kemana ada orang publik yang bisa dipenangkan untuk ini untuk ini yang enoknya eh pilihan bolong sama bentuk warung itu tidak bagus ya jalur mas lalu 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 dan ini akan lebih fleksibel karena apa banyak ruang-ruang publik yang kosong yang tidak tidak dimiliki oleh tidak tercala di dalamnya meliputi sepuluh objek pemaduan kebudayaan yang mangkai kami minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk turut serta terlibat dalam menyusun naskah-naskah ini sehingga naskah-naskah ini sebetulnya menjadi sebuah naskah yang objektif dan bisa dipenangkan kurang lebih seperti itu dulu pengantar dari saya mungkin nanti selanjutnya Pak Sigit Ingkang Badi Memandu terkait dengan OPK-OPK yang nantinya akan di kumpulkan menjadi naskah PT. KG Kabupaten KG di tahun 2022 Selamat siang dan selamat sedaka selalu Terahir Terahir Bapak dan Ibu-ibu dari dua ibu yang ada di sini terima kasih kehadiran penyelenggan di sini ini seperti saya sampaikan tadi oleh Mas Rukok merupakan bentuk kelanjutan dari kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan PPKT yang dilaksanakan di ruang Gili Suci di ruang Gili Suci di Tendoko kemarin, nah itu kita tidak lanjuti dengan melakukan beberapa pertemuan dengan teman-teman tim terus pada siang hari ini kami wajib mengumpulkan teman-teman yang mempunyai konsum terhadap bidang sehingga kami nanti mengangkat reform dan permasalahan di dalam pokok pikiran budaya itu harapan kami ini yang memang butuh disentuh ini yang butuh dilakukan dikepiring saya yakin, saya yakin-yakin PPKT yang kita susun ini jauh dari sempurna tapi PPKT ini merupakan dokumen kebudayaan yang akan menjadi pijakan teman-teman pelaku budaya di dalam berkreasi terutama hubungan-hubungan terutama koneksitas antara daerah dengan pusat PPKT ini menyentuh banyak dinas dalam satu dinasnya kadang-kadang tidak berkumpul apalagi menyentuh beberapa dinas untuk melaksanakan satu objek atau melaksanakan suatu pokok pikiran saya yakin saya sangat berharap Dewan Kebudayaan yang menjadi wadah wadah struktur organisasi pelaku budaya bisa mengawal saya berharap saya akademisi saya tidak akan terlibat saya melakukan akademisi saya mungkin teman-teman sudah tahu saya dari UNP saya seorang pengajar di 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 jadi saya melihat melihat PPKG dan melihat kebudayaan ini bisa berjalan dengan bagus dilaksanakan di masyarakat dan dilaksanakan di pemerintah daerah sesuai dengan jalur yang ini luar biasa saya itu pengajar di mal satu mal dua mal dua mal dua nah ini kita berusaha untuk mencarikan dasar agar ketika negara punya DAWI kementerian punya DAWI yang bisa diakses oleh teman-teman ke diri kita bisa memberikan dasar agar nanti mudah-mudahan Dina masih bisa memberikan kesempatan untuk kita perbaiki di tahun depan kita perbaiki lagi jadi kepentingannya itu salah satunya kelompok-kelompok kecil itu kelompok-kelompok yang dalam keadaan bertahan jadi ketuanya anggotanya semua ini jadi kalau mereka harus terbebani masalah-masalah yang berhubungan dengan pembiayaan untuk memadil hukumkan itu juga keberatan untuk pembaharan itu mereka kalau misalnya mereka akan dapat bantuan atau akan menggerakkan sebenarnya sebenarnya ya pemerintah bukan gak mau ini bener-bener kok gak kali itu terima kasih dan ini mohon kepada teman-teman semuanya nanti mempunyaratkan ini untuk ini kan namanya melindungi selamat menikmati terima kasih terima kasih